Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Neko Adi. Sekarang hari Jumat, tanggal 21 April 2023. Sekarang itu hamen satu lebaran ya. Aku sedang berada di Pulrosa Indah, Bitung, Tangerang, teman-teman. Di sini aku akan melihat aktivitas yang masih terjadi di agensi ini itu masih banyak pemudik yang berangkat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan siang ini itu masih jam 12 lebih 40 menit, teman-teman. Jadi belum banyak bis yang berangkat dari Pulrosa Indah di Bitung ini. Mungkin nanti sekitar jam 1 sampai jam 3 ya, itu ramainya di jam-jam itu. Dan kita nanti akan hunting-hunting di sini. Sama sekalian ini teman-teman, kita kan hari ini, hari Kartini ya, peringatan hari Kartini. Mungkin nanti ada beberapa pramugari atau pramugara yang memakai baju batik di spesial hari Kartini. Yuk, kita langsung saja hunting di Pulrosa Indah ini. Dan ternyata di sini sudah pada ramai, teman-teman. Para pemudik yang belum berangkat nih dari Pulrosa Indah, Bitung. Ini tempat tunggunya itu luas banget ya, di sini. Di bagian depan, di sini, terus ada di bagian sana. Terus di bagian dalam juga ada, teman-teman. Jadi luas banget nih, Pulrosa Indah. Enak sih buat nunggu gitu, nggak kepanasan, terus kita sambil duduk. Nah, di depan itu ada, apa ya, nggak kelihatan aku. HDD 154 atau berapa, teman-teman? Itu belum berangkat. HDD 544. Ini loket agen ada di dalam sini, teman-teman. Dan ini dia, HDD 544. Protonya aku nggak tahu. Mungkin teman-teman yang nggak tahu bisa terus di kolom komentar. Dan di belakang itu, ini teman-teman. Ada Rosalia Express, itu pengiriman barang. Dan ada parkiran. Dan juga bengkel deh, sepertinya. Bengkel. Tapi kita lihat spil ya, di belakang ada bis yang parkir atau nggak. Rata ada, teman-teman. HDD 459. Oh, banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak nih yang parkir. Cuman nggak ada double-decker yang parkir. Jadi kita tunggu di sini. Kalau double-decker itu biasanya dari merak, teman-teman. Kayaknya sih. Dan nanti kita akan hunting-hunting di sini ya, di jalur keberangkatan. Ini 459. HDD 612. Oh, double-deckernya parkir di sana, teman-teman. Ada banyak sekali ya, yang parkir di sini. Ternyata luas nih, agennya. Atau pool-nya. Ini HDD 5.44 berangkat. Jam 12.00 lebih 54.00. Ini ada parkir SHD 536. SDD 536 ini rutanya dari, regulernya itu dari Ciledug ke Wonogiri sampai Ponorogo. Cuman nggak tahu hari ini dia startnya dari full Arosale Indah Bitung. Ini penumpangnya udah mulai masuk ke dalam bisnya. SHD 536 berangkat. TIN 543 berangkat. Ini ada parkir HDD 611 Ternyata keluar Ternyata keluar Tuh teman-teman, pemudik sampai saat ini itu masih rame banget ya Yang dateng Sekarang udah hampir jam 1 Jam 1 lebih 15 menit Perempang udah Mulai berdatangan Disini belum ada terparkir lagi ya Jadi kita tunggu aja disini MHD 149 Merak Klaten Semin teman-teman Routenya Jadi tadi barusan masuk Dia pake Mercy 1626 Penumpang langsung Memasukkan barang di bagasi Ini udah rame banget teman-teman Di Polreselida Bitung ini udah rame banget Para pemudik yang hari ini masih melakukan aletat mudik ya Ini hamen 1 lebaran Sekarang hari Jumat Lepas Adai Majah Majah Sampai ini berangkat nih MHD 149 Merak Laten Semin pintu tengah pakai Merti 1626 ini ada SD459 routenya dari sebenarnya dari Cekutat Kurwarjo, Jogja Klaten tapi sehari ini dia berangkat dari Rosalindah, Bitum penempatnya langsung masuk ke dalam bisnya routenya dari Bitum ke Jogja via Purwarjo ke Bumen itu di belakang ada HDD 543 sama ini masuk nih HDD 173 teman-teman yang tahu routenya terus di tolong komentar 173 nggak ngambil ponpang dari sini dia langsung keluar SHD 459 berangkat dari Bitum ke Yogyakarta ini HDD 543 parkir di jalur keberangkatan persiapan 543 ini ada parkir lagi SHD 108 ini Tangerang Solo Surabaya liverynya livery yang terbaru S3 B108 ini memakai chasis dari skaninya k310 dan memakai body jetbus 13s jadi ini lagi nurunin air general dari dalam bisnya dia nggak ngambil penumpang dari tangan seperti yang dia langsung berangkat selamat menikmati selamat menikmati